kalau gak ada saya kan gak mungkin juga kalau 9 karena apa? karena yang mau mulai bukan saya jadi orang yang meneruskan itu dianggap gak gak membantu, gak berpesaat sih kalau gak di bawah gimana? Bang Ambo Taurian itu kan Pak Iko yang bangun Pak Iko kalau mau Taurian Ambo ada penamu ini Pak Iko yang bangun kalau gak ada saya kan gak mungkin juga kalau 9 karena apa? karena yang mau mulai bukan saya jadi orang yang meneruskan itu dianggap gak gak membantu, gak berpesaat sih kalau gak di bawah gimana? kalau 9 gak dipakai tetap aja jalan lama kita pakai terus terus yang airport BIM dengan penambahannya terus keret api yang masuk ke BIM jaman siapa coba kalau gak kita pembebasan lahan dan sebagainya gak mungkin juga tapi orang gak nyebut juga nah, 2014 saya habis 2015 jadi gubernur nah, baru lah sempat 2014 itu kita buat DED FS ke macam untuk pembangunan 2015 nah, terbangun lah ini gedung kebudayaan nah, gedung kebudayaan ini itu sampai ke museum desainnya jadi tempat teater tempat orang budayawan, seniman tempat wisata sekarang baru setengah setengah ya nah itu baru kita di luar dari yang lain karena mesin sudah ada nah, karena mesin sudah ada berarti kan gedung yang kebudayaan lagi nah itu kita buat sekarang baru sampai setengah nanti melewati jalan itu ke museum itu kan seperti kapal itu nah itu mudah mudahan gubernur berikutnya meneruskan ini ya insya Allah udah bisa kepake buatnya udah kepake sekarang kan gak terbengkalai, cuman tidak utuh nah ini gak tuh peninggalan saya apa? peninggalan saya tuh bukan gak tau saya nah ini contohnya kemudayan terus kita buat bagus juga di ini apa bekilampu bekilampu itu juga bangunan untuk mes itu juga bagus tepi laut untuk temu-temu kita ya itu juga 2015 itu dibangun itu multi-year sampai 2000 sekian 3 tahun kalau gak salah ya kan nah terus main studio main studio udah sampai 500 miliar tahun tahun 2015 juga mulainya jadi kalau masjid sudah ada tinggal gedung kebudayaan nah gedung kebudayaan ini ini satu Elkam sama gedung kandung kandung di masjid itu kan mau kita resmikan di samping masjid ya itu untuk kaitan dengan ini mamaknya bunuh kandungnya budayanya tunggu sejarangan nah tunggu sejarangan walaupun nilainya gak sampai 100 miliar tapi kan itu suatu bangunan yang menurut saya bersejarah dan dibutuhkan untuk kepentingan menaikkan budaya kita di sumber karena kita kalau mesin cukup lah mesin raya ya kan kalau budaya tadi kebudayaannya kita tampilkan kesenianya segala macam nah sekarang olahraga main stadium itu di Pariaman kan di Pariaman nah sekarang olahraga 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 gak ada gedungnya di Gora Gustalim udah penuh udah tidak bisa menampung tempatnya pun parkir segala macam yang kita buat di itu itu baru tahun 2016 nah untung saya bisa jadi gubernur yang kedua kali bisa diteruskan oh nah alhamdulillah semuanya kepake ya nah ya mtq kita pake jadi mengulangi sejarah Agus Salim nya Pak Ajo Ranas gitu kan nah ini insya Allah nah kemudian kita join kan nanti dengan WNP untuk dijadikan tempat latihannya fakultas olahraga ya bermanfaat ya bermanfaat ya nah itu ada tuh kan aja kalo tapi saya bukan karena terpengaruh meninggalkan legasi dalam arti bangunan itu bawa-bawa itu orang-orang kuno ninggalin tugu ninggalin patung ninggalin apa gitu kan kita gak mau tapi untuk kepentingan masyarakat olahraga penting kebudaya yang penting ya maka kita bangun ya kan terus keuntung pertemuan untuk tamu-tamu kita kalo disini kan kita gak ada yang dijual kalo tamu acara disini kan gak ada yang dijual tapi kalo di bukit lampu tuh ada yang dijual kalo pantenya lautnya terus pemanangannya nah ini kita kan menjual wisata juga ya nah itu itu yang dari segi infrastruktur kalo ditanya legacy yang lain kan cukup banyak peningkatan kesejahteraan peningkatan pendapatan ekonomi ya kan terus juga mengurangi kemiskinan jauh ya kan nah itu kan semuanya ya tapi ini orang gak boleh orang lain kan ininya wujud yang juga apa yang juga rame sekarang dilihat orang tadinya wisata ke arah utara sekarang sudah berkembang ke mande kan nah mande itu kan di resmen oleh Bapak Presiden juga iya mande kalo wisata udah merata merata iya dulu ke ngebuhi tinggi terus sekarang udah ke mande nah cuman yang belum beras itu yang ke arah solo karasolo iya ke danau iya kan danau iya kan itu juga sedang dibuat juga programnya jadi ada yang kesana ke pantai apa apa Pesel ada yang ke Solo ya kan ada yang ke Buih Tinggi nah kalo yang ke Pereman udah banyak ada jalan udah ya tiram kota Pereman itu udah bagus bagus ya nah ini kan memang tergantung dari kepala daerah juga nah yang belum begitu meriah itu yang di danau di atas di bawah sama mungkin karasing karaknya nanti bisa langsung nanti jadi artinya dari penjelasan Pak Gubernur itu ternyata bukan berarti tidak ada yang ditinggalkan ya yang sifatnya legacy atau yang monumental hanya saja karena perjalanannya itu mulai dari katakanlah dari mungkin minus ya bukan dari nol dari minus dari minus ya jadi kalo saya potong Pak Ketua kalo orang lain kepala daerah mau mulai sampai sekarang nih Gubernurnya sekarang itu sudah berlari ke depan misalnya contoh dari segi opini BPK RI ya kan ini udah kita udah 9 WTP 9 kali baru turut-turut ya baru turut-turut besok Gubernur yang baru kalo dia bagus penjaganya 10 kali langsung dapet penghargaan 10 kali yang dapet dia yang kejak kita 9 kali nah kita 9 kali itu dilantik Agustus 2010 itu dalam kondisi disclaimer nah ini saya gak perlu cerita silahkan orang rumahnya cerita bodesi karena bodesi yang luar biasa satu tim yang kuat handal disclaimer langsung kita perbaiki tahun depannya naik WDP tahun depannya langsung WTP sampai sekarang 9 kali berturut-turut tidak ada hentinya ini sebuah rekor sih Pak ya rekor tapi kan orang gak dianggap legacy juga kali ya itu lebih mencerminkan kepada apa laporan keuangan peningkatan kinerja ya pertanggung jawaban keuangan laporan keuangan termasuk juga kinerja good governance sih yang good governance itu yang yang satu lagi lakip kinerja tahun 2010 nilai kita 60-an kalo gak usah C ya diatas sedikit D nilainya sekarang kita nilainya udah A mau AA lagi udah 80-an itu kan kerja kedalam gitu kan yang perlu dilihat pendapatan dulu pendapat APAD saya waktu 2010 itu total APBD cuma 5800 juta kalau gak salah nanti bisa dicek tapi sekarang udah 6 kan tanpa covid ini bisa 7 triliun peningkatan itu kan juga upaya kita untuk mesejahtera masyarakat pendapatan per kapita 2010 itu 15 juta rupiah per kapita ya per tahun sekarang udah 45 tiga kelipet ya berarti kan 30% kenaikan itu nah ini juga satu hal yang menunjukkan kita juga bekerja keras untuk membangun dan menyatakan masyarakat nah semuanya terpulang tapi ini pak ketua survei pilkada saat ini ya nasional sama dalam itu ada satu pertanyaan ya baik dari MS SMS RC dari beberapa lah saya yang nasional dan juga yang di lokal ada satu pertanyaan kepuasan masyarakat terhadap Pemprov ya terhadap gubernur itu kan ada 5 sangat tidak suka ya tidak suka suka sangat suka sangat suka nah yang tiga ini totalnya 80% wah dan itu udah berkali-kali udah hampir semua survei ya 78-80% ke atas jadi yang nggak suka saya itu ataupun yang nggak puas itu cuma 7% paling tinggi cuma 11-12% nah jadi kalau misalnya ada orang yang bilang nggak suka itu kelompok yang kecil itu nah kelompok yang besar suka ya kelompok yang kecil ini juga dibutuhkan kan karena dia juga iya tapi kan dia asal dari PIP tolak-tolak-tolak gitu aja kan karena dia emang udah nggak suka dari awal gitu kan nah itu kan ada manusia kan biasa aja iya biasa cuma maksudnya itu bukti dan fakta dari apa survei ya kan datanya dan kita bisa tanya aja ke masyarakat iya ketemu hari sudah ada disinggung juga oleh Pak Gamawan kan dalam pidato iya iya pada hari jadi Sumatera Barat iya tahun 2020 itu bahwa sistem ekonomi Sumatera Barat itu unik unik tidak ada jurang yang memisahkan antara orang yang paling kaya dengan orang yang paling miskin jadi gini rasio kita bagus 0,3 di bawah ratatan nasional jadi orang Pak Presiden Jokowi waktu membagikan apa namanya paket lebaran waktu dulu dia lebaran disini iya itu syaratnya dari tim dicari tempat yang paling miskin untuk tempat pembagian itu dia mau datang dan dia udah lakukan dimana-mana iya kita kasih disini di padang ini yang paling miskin kan di ini tepi laut itu iya datang disitu kaget Pak Gup ini sudah yang paling miskin iya di padang ya ini kok rumahnya bangunan betul kan iya padai padang padai padang terus definisi miskin itu yang di kepalanya Pak Presiden lantai tanah lantai tanah iya dindingnya gedek iya atapnya rumbio iya pertanyaan saya ada gak seperti itu di kota padang terus akhirnya besok kita cari padang-pereman iya padang-pereman dikasang sama juga gak ada yang rumah belantai coba sekarang tunjukkan kepada saya adakah kalaupun ada satu-satu mungkin rumah rumah sawah atau rumah atau rumbio apa rumah istirahatnya lah istirahat orang petani gitu kan iya iya tapi kalau rumah yang dipakai ditempati tiap 24 jam saya ingin tanya juga kalau ada beritahu saya dimana tempatnya nah nanti saya bantu pakai dana zakat itu selesai itu bisa ya ya bisa lah pakai uang 15 juta rupiah dipasamu selesai itu tapi gak ada karena Pak yang malu keluarga besarnya iya 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 jadi nah jadi itu lah itu Sumatera Barat jadi orang Awak Minang kalau ingin kayu-kayu mana apelah keluar sumar abis itu banyak peluangnya tapi kalau misalnya hidupnya nyaman enggak terlalu macet ibadah ke masjid masih bisa sekolah anak kesehatan masih terlain dengan baik semuanya pendapatan kehidupan Alhamdulillah gak susah makan minum nah itulah Romina nyaman disini nyaman jadi kalau ingin lebih dari itu gak bisa disini iya karena ekonomi di pantai barat Sumatera itu tidak seperti ekonomi di pantai timur kita sudah dihukum oleh geografis agar seperti kemarin menarik itu kan industri ini mungkin ada pertanyaan yang mungkin gak terungkap oleh Pak Ketua mengenai pengangguran kita memang pengangguran kita selisih dikit dari nasional kalau kemiskinan kita jauh di bawah nasional kenapa? karena memang di Sumatera Barat itu gak ada tipe masyarakatnya buruh tipenya perdagangan Pak Gamon kemarin nyebut iya iya karakter masyarakatnya kalau buat industri berarti kan kita menciptakan buruh iya gak ada makanya makanya industri itu kan pengusaha yang mau cari untung dia gak mungkin kalau mencari untung buat industri di Sumatera Barat ada tiga hal yang paling kentara iya pertama raw material bahan untuk industri itu datangnya bukan dari Terubayu, dari luar dari luar mahal jadi mahal kemarin ongkosnya yang kedua pasar kalau udah jadi produknya dari pabrik ini kan dijual iya kan gak mungkin gak dijual pasarnya di Jawa yang banyak produknya di sini kan kirim lagi iya yang ketiga ongkos buruhnya di sini mahal tidak perlu produktif iya iya kan tiga ini tidak efektif untuk perusahaan sehingga pengusaha berpikir untuk membangun di Sumatera Barat akhirnya dibangun di Jawa iya tenaganya murah roma tidak deket pasar pun deket emat dan itu saya tanya kepada orang Minang yang buat industri tekstil di Jawa Barat di Jawa Barat banyak orang Minang iya 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 kata kuncinya. Pedagang itu kalau ditanya, kerajo? Enggak, kerajo. Karena dianggap kerja itu berkantor, betul nggak? Orang Padang, semua orang Minang, kalau ditanya kerja itu kalau dia berkantor. Padahal dia usahanya ada nih. Padahal usahanya melampaui dari jumlah gajinya seorang pekerja negeri. Ditanya, nggak kerja. Makanya disebut pengangguran. Oh gitu. Tapi kalau kita lihat, kan lucu. Pengangguran tinggi. Logika yang betul, maka kemiskinan tinggi. Pendapatan rendah. Gini rasio akan tinggi. Empat data ini, satu ini aja yang menyimpang. Tahu maksudnya, kan? Kalau pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi, pendapatan rendah, kini rasio tinggi. Cocok. Tapi ini nggak. Pengangguran tinggi, kemiskinan jauh di bawah rata nasional, 6,9 persen di atas nasional masih 10. Pendapatan kita pun tinggi. Naiknya pesat. Jadi rasio kita rendah di bawah nasional. Berarti ada something yang perlu dijelaskan. Ini pakar ekonomi mesti bisa menjelaskan, bukan langsung melihat data, oh pengangguran kita tinggi. Nah itu jadi bahan nanti di... Karena saya dengar juga mengurangi pengangguran, betul bagus. Dengan apa caranya? Makanya kita caranya bukan dengan industri. Ada budaya kita yang membuat orang itu dianggap menganggur, dianggap. Orang Minang ditanya ke Rajoko kalau ini punya kantua. Nah itu enggak. Nah tapi ketika dia bekerja mendapatkan pendapatan, ditanya begini jawabnya. Nah bagaimana cara mengatasinya? Harus tahu karakter Minang, budaya Minang itu saya sangat setuju sekali dengan pengemauan. Maka saya ketika sambutan mengatakan bahwa pemikiran pengemauan itu kalau tidaklah saya sebut 100% hampir semuanya saya setuju. Kenapa? Karena pendekatannya bagus. Sama. Dan itu Minang. Enggak butuh kita 8 lantai tingkat buat apa. 20 lantai ya. Enggak butuh kita kehidupan malam. rame. Bila orang ke Pakan Baru atau ke Medan. Biar kita disini disebut tidak metropolitan. Tapi itulah yang disenangi oleh orang Minang dan disukai. Enggak butuh kita investor dari macam-macam. Kalau sampai disini heboh orang. Kita punya karakter. Nah, gimana karakter? Kan disebut juga oleh pengagaman. Daerah kita ada pertanian. Pekerjaan kita itu 52% itu dari satu pertanian. Pekerjaan kita itu cuma 52% pertanian. PDRB yang uang beredaran paling banyak itu adalah paling tinggi adalah pertanian. Jadi itulah yang kita fokus. Supaya orang petani itu tidak hanya nah, kata Pak Abang juga betul. Seperti 3 hektare satu petani. Seperti 3 hektare kalau 6 ton saja satu hektare berarti kan cuma 2 ton. Itu sampai bulan. Maka kayu kurang. 2 ton. Belum lagi pengeluaran pupu dan sebagainya. Makanya punya program kita yang cukup bagus. Pensejahteraan petani. Ya, program pensejahteraan petani. Apalagi program terpadu pensejahteraan petani. Nah, itu ya. Petani tetap ke sawah. Ya. Tapi dia bertanak sapi. Ya. Bawa sapi ke sawah. Dia bertanak ayam di rumah. Menanam tanaman yang bermanfaat di pekarangan sayur-sayur, tomat, segala macam. Kalau bisa buat toko. Ampe. Atau punya ikan. Kalau ikan nimu. Tigus saja. Pertama pendapatan itulah yang dikejarkan oleh pemerintah. Jadi dia begitu ditingkat kembukan menjadikan dia ke industri. Nggak bisa. Nggak wataknya. Karena di sumber pun tidak ada buruh tani. Petani kok adalah bagi hasil. Kalau di Jawa buruh tani. Mereka ada buruh tani. Karakter masyarakat Sumatera Barat itu spesifik. Nah, itulah untuk pimpinan ke depan. Harus dan wajib tidak menjadikan opsi pilihan tapi harus wajib memahami kondisi ini. Sehingga kebijakan itu pas. Jangan trial and error. Ketika tidak pas ala hilang setahun-dua tahun baru menyasa. Oh, iya, ada batuah. Oh, membeli industri banyak-banyak baru menyasa. Mencuk konflik sosial. Pengusaha berhenti. Pai keluar lagi. Nah, baru takutian. Padahal itu nggak perlu dibuat kalau dia tahu orang Minang itu memang tipenya pedagang bukan buruh. Nah, yang begitu-begitu ya mestinya gitu. Kok nasihat untuk kebendor dengar datang sekali nggak? Ya, terserah kalau mereka mau mengamalkan jangan sampai trial and error. Kalau saya meneruskan apa yang dipakai oleh Pak Gemawan. Pak Mahlis kan meneruskan Pak Gemawan. Sebetulnya kan letakkan batunya kan satu. Satu paket ya. Saya teruskan. Jika saya mendapatkan dari kalau misalnya... Sama sampai 2025 ya programnya. Ya, itu PRPJP. Tapi program-programnya saya teruskan. Jalannya, jembatannya, irigasinya, terus yang bangsa strategis ya. Teruskan. Nah, kita ibaratnya kalau berjalan itu bukan dari minus. Dari yang sudah ada kita teruskan. Nah, kalau pimpinan besok memulai dari nol, silakan. Tapi waktu dia besok itu cuma tiga setengah tahun sampai 2024. 2024 ya. Untuk tahun 2021 saja, dia Februari dilantik. Itu menggunakan program saya sekarang ini yang saya buat. Baru dia bisa buat tahun 2022. Kan dilantik yang baru 2021, Februari. Kan, api bedanya kan baru... Sudah siap nih. Sudah siap. Ini November besok siap. Baru dia baru visi-misi dia kalau mau, dia sendiri baru tahun 2022. Kalau bangunan infrastruktur, nggak boleh langsung tanya ke Budesi. Itu mesti tahun pertama itu DED, FS, larap kalau jalan, grand desainnya, terus pembebasan tanah. Itu tahun pertama. Baru tahun keduanya fisik. Nggak boleh tahun pertama dan fisik itu berarti nggak bisa. Jadi kalau mau dia fisik, katanya mau legacy, kasih nanti. 2022 baru berencana dia sendiri. 2023 baru fisiknya dibangun, langsung diberhenti. harus terpilih lagi. Nah, lebih bagus yang udah ada ini diselesaikan. Termanfaatkan oleh masyarakat. Nah, waktu itu saya mohon kepada masyarakat, jangan dipaksa-paksa untuk membuat legacy-legacy di bidang infrastruktur. Kembali lagi ke legacy tadi. Jangan, jangan dipaksa nanti akhirnya. Kepala Dera terpaksa menggunakan uangnya untuk membuat legacy-legacy yang infrastruktur. Tapi kalau legacy dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan pelayanan untuk pendidikan, untuk kesehatan, sistem internal untuk kinerja, pelaporan keuangan, bagus-bagus, bagus-bagus. Nah, itu yang dijadikan legacy. Tapi orang nggak lihat yang bener-bener bangunannya. Nah, ini kan persepsi yang menurut Hema saya. Perlu kita perbaiki. Saya nggak setuju itu. Kalau yang setuju, terserah. Jadi, kalau hak menilai, terserah mereka. Tapi, apa yang Pak Gunung dijelaskan tadi, kan sebuah fakta itu. Selama perjalanan. Jadi, satu-satunya, Kepala Dera, yang mungkin dalam sejarah, dimulai dengan bencana alam, diakhiri dengan bencana COVID. Tersyatat, ya? Tersyatat. Jadi, bencana COVID ini, setahun ini, nggak ada semua uang kita habis. Nggak ada bicara apa lagi, bicara legacy untuk yang sudah kita siapkan anggaran habis semuanya. Untuk apa? Untuk COVID semuanya. Habis untuk COVID. Jadi, yang 2 ribu. Ya, aduh tinggalku cuma gaji, tunjangan, listrik, yang wajib-wajib semuanya. Yang program habis-hibis semua. Dan itu, memang si Indonesia. Si Indonesia. diarahkan. Jadi, kita ingin menyempurnakan kekurangan yang belum tercapek, nggak bisa lagi. Udah habis. Atau, apa lo yang ricarakan? Oh, gubernur gagal. Padian saya sebut gagal. Gagal. Seluruh Indonesia gagal. Iya, kan? Nah, itu. awal diawali dengan bencana, diakhiri dengan bencana juga. Iya. Ini bencana non-alam lagi nih, Pak. Ya, bencana bukan karena Pak IP. Kalau 2010 bencananya karena gempa. Gempa. Kalau ini bencana karena COVID. Cuma itu nasib saya begitu. Tapi untung kita bisa bencang-bencang dengan Pak Gubernur ini artinya, masih bisa kita menggali lebih jauh tentang apa, menjawab ya, menjawab apa yang selama ini menjadi pertanyaan umum gitu, Pak. Nah, ada juga satu hal yang cukup unik selama Pak Irwan jadi Gubernur ini. Selama dua kali pilpres itu, Pak Jokowi suaranya terpuruk di Sumatera Paran. Oh, iya. Jadi sebetulnya yang bisa menjawab itu masyarakat. Yang masyarakat yang milih. Masyarakat yang milih. Nah, dampaknya kepada keperintahan juga, Pak. Ya, kita bagian dari masyarakat. Iya. Menjawab pertanyaan tadi, ada apa? Iya. Bukan salah orang yang disubar. Tapi itulah orang Minang yang punya satu pandangan tentang kepemimpinan. Koneksinya, Pak, ke pemerintahan Pak Irwan. Oh, kalau saya kan sudah bicara dengan Pak Jokowi. Oh, itu. Sudah, saya sudah sampaikan. Dan pada yang kedua kan saya juga tidak jadi tim sukses. Iya, iya. Prabowo tidak juga. Dan saya juga menjaga rasa kebersamaan pemerintah. Iya. Insya Allah itu enggak masalah. Enggak masalah, ya? Sampai sekarang pun hubungan dengan pusat pemerintah daerah. Saya pribadi ataupun saya sebagai gubernur, dengan pemerintah pusat enggak ada masalah. Enggak ada masalah, ya? Apa buktinya? Menko, Pak Mahfud datang, Mendagri datang, Menteri datang, Menteri datang, semua datang semua sini. Iya, iya. Setelah Pak Jokowi kalah pun tetap Menteri-Menteri. Kalau Pak Jokowi marah tentu diperintahkan untuk enggak enggak datang. Pembangunan terakhir ini, yang terakhir ini abrasi mungkin hampir 20 miliar dari pusat juga untuk pantai, baru dikerjain. Cuma jalan tol kita agak ditinggal. Jalan tol bukan masalah pusat, masalah kita juga, tanahnya enggak selesai. Uangnya udah ada, udah siap. Tapi perlu diingat, jalan tol tuh jalan terus. Jalan terus. Memang di sini masalah, yang ini enggak, jalan terus, pengerasaan jalan terus sampai sekarang. Itu bukan salah pusat, salah kita. Salah kita, masyarakat kita enggak mau dibayar dengan uang hasil abrasi sekian. Nah, itu ya masalahnya. Tapi kalau itu aman, jalan terus. Enggak ada. Coba sebutin satu aja. Kalau ada pusat marah kemudian menghentikan ini, itu enggak. Bantuan-bantuan kemarinnya COVID, BLT segala macam, tetap sama dapet jatah. Sama, iya. Sama, enggak ada bedanya. Bahkan kita, testing kita di lab UNAN itu bisa gratis, kan bantuan dari pusat juga sebagian. Kalau enggak dibantu, hanya uang dari Pemprov, enggak mungkinlah kita menggratiskan. Semua orang yang tes, swab PCR. Jadi itu enggak, enggak. Soal kalau masyarakat saja yang tentu punya pilihan. Enggak bisa. Nah, catatan lagi. Di Minang itu, dari survei-survei yang ada, termasuk survei perkada. Itu pilihan orang Minang terhadap politik. Tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Walaupun gubernur, bupati, wali kota, tokoh masyarakat, siapun enggak. Nah, itu hasil survei itu hampir 70% itu independen dia milihnya. Jadi satu lagi, walaupun gubernur maksa kepada M, milih A, milih B. Enggak gitu. Seirin dengan itu, sama juga. Money politik itu yang efektif cuma 7%. Di agi PT, orang itu milih orang yang bagi PT. Lebih hampir 60% orang milih sesuatu yang kandaknya, walaupun PT terimu. Ada filosofinya sih, Pak? Enggak, ada doa penolak rasaki. Salahnya, maka nyong-nyong lagi PT ke Pak. PT terimu, nanti pilihan, nanti seluruh selera, Pak. Iya. Iya, iyon kecurang, lalu cia, Pak. Anjali yang terimu, salahnya, maka bagi PT ke Pak. Nah, dulu nolak rasaki dulu sih. Temu, makasih Pak, cia. M, milih, ananti dulu. Nah, itu. Jadi, begitu kondisinya. Jadi, jawaban terhadap pertanyaan, kenapa Pak Jokowi kalah? Kenapa Pak JK kalah? Pak JK kan Sumando sih. Karena Sumando, ya. Karena sebelumnya Pak JK lawan SP, ya kan? Kalian juga di sini. Nah, kenapa Pak SP menang? Ketika? Dua kali, menang telak. Iya, menang telak, ya. Coba, kenapa SBY menang telak? Kenapa Jokowi dan JK kalah telak? Iya. Jawabannya, budaya. Coba lihat, Pak SBY. Takat tokot lagi gimana? Aduh, saduannya. Aduh, mas. Tapi, itu kan kelebih masa menjadi. Pak Jokowi itu hebat. Pak Jokowi itu punya kelebihan. Iya. Tetapi bagi orang Minang, dianggap tidak hebat dan direbih. Itu saja masalahnya. Beda persen. Jadi, menang telak di Indonesia, kan? Mengalahkan Prabowo. Iya. Karena masyarakat lain, indik lain, punya pertimbangan lain. Jadi, jawabannya pertanyaan tadi, budaya yang menjawab. Nah, ini silahkanlah tanya kepada para budayawan. Cara menjawabnya gitu. Ini kan, masa menjadi gubernernya akan berakhir nih. Masyarakat juga, barangkali yang 93 persen tadi yang... Enggak, 80-an. 50 persen. Iya. Iya, yang artinya yang selama ini berpikir positif, mendukunglah kebijakan gubernernya. Bertanya-tanya juga, kamar Pak IP sudah aku lain. Lain, enggak bisa. Wah, Celi naik motor lagi ke trial. Atau main bulu tangkis. Jadi, Pak Ketua, saya tetap punya prinsip, punya sesuatu yang saya pegang dari dulu. Dari dulu nih. Ya. Dari mulai kuliah. Bagaimana hidup saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Iya. Makanya saya ketika berpikiran untuk bermanfaat itu, waktu kuliah pun, saya menjadi pendakwah. Waktu kuliah. Saya juga membuat sekolah juga waktu kuliah di Jakarta. Untuk orang lain. Tamat S1, langsung kepadam buat askiya. Oh, askiya. Bermanfaat untuk orang lain. Dari mulai playgroup, TK, SD. Orang bermanfaat. Dan sampai sekarang bermanfaat. Iya. Buat hiasan banyak. Kegitaan sosial. Kepedulian tentang pendidikan, budaya, dakwah, segala macam. Karena saya sama juga, saya muter-muter. Masih kotbah. Masih ceramah, segala macam. Bermanfaat untuk orang. Iya kan? Tapi saya juga dapat uang dari sekolah saya. Kalau dari dakwah, saya enggak terima amplop. Cuma dari dua, saya enggak mau pakai amplop. Kalau dakwah ya. Kan Pak Ketua, undang-undang kamu kan enggak adu amplop gitu. Oh, iya. Kalau adu, kamu balian ya. Iya, di depan. Di depan. Masuk DPR. DPR itu kan untuk manfaat orang lain banyak. Iya. Dengan apa? Tiga priode, Pak. Iya, tiga priode. Kan banyak manfaat untuk orang lain. Dengan kebijakan, apa, segala macam. Iya kan? Gubernur juga bermangfaat untuk orang lain. Nah, setelah jadi gubernur, saya masih dosen. Saya profesor, guru besar. Ini udah nunggu nih. Di tempat saya ini, kapan pengu udah mulai aktif lagi? Kita nunggu banyak. Walaupun di UNAN pakai, UNP pakai. Iya kan? Dosen aja udah. Waktu kita udah. Luar biasa. Beri dengan dung-dungan dosen, Nalasubu-Nalasubu udah banyak. Sekarang udah banyak. Nalasubu menerai pelidika, menerai psikologi, macem-macem. Iya kan? Ini konsultan. Konsultan ini luar biasa. Saya kan profesor bidang manajemen SDM. Jadi konsultan benar bidang manajemen SDM. Ini juga banyak. Askiya, punya pelukun tinggi, punya segala macam. Ini tergantung ambusnya, bilo Kak Kerajo. Karena banyak yang di Kak Kerajoan. Iya kan? Nah terus beberapa kegiatan-kegiatan bisnis. Yang sebelumnya istri saya ngelola. Tapi kan istri jadi anggota DPR RI. Sibuk, nah mungkin saya yang ngelola lagi. Ada properti, ada perdagangan, segala macam. Ada restoran. Nah ini juga banyak. Nah ini juga banyak. Nah jangan usah khawatir lah. Insya Allah banyak kegiatan. Kalau dengan Pak Irwan ini kita bicara enggak bisa sebentar. Saya kira pola pikir beliau ini memang terstruktur ya. Artinya bincang-bincang kali ini bisa lah lah peneragak masyarakat. Suwo juga Pak Irwan Peritno. Gubernur dua periode. Dan juga saya kira sebagai anggota DPR RI sudah tidak asing lagi. Bagi masyarakat. Kita ingin mengucapkan terima kasih nih Pak Irwan, Gubernur Sumatera Barat. Barangkali pertemuan dengan Minang Satu ini bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Bisa, bisa. Tinggal Pak Gubernur mengucapkan juga lah sepatah kata atau ucapan apa kepada Minang Satu ini. Dengan kader-kader kita yang muda-muda ini media. Karena ini sudah jalan lima tahun nih Pak Gubernur. Jadi, saya punya prinsip yang kedua. Tadi kan bagaimana supaya bermanfaat kepada orang lain. Nah, kedua prinsip hidup saya itu adalah sungguh-sungguh. Apapun yang dikerjakan, kalau sungguh-sungguh, pasti bisa. Pasti sukses, pasti berhasil. Manjada-wajada. Manjada-wajada. Makanya apa yang saya kerjakan, saya tidak pernah sekolah agama satu haripun. Saya TK, SD, SMP, SMA, UI, dan S2-S3-nya bidang manajemen. Tapi karena sungguh-sungguh di bidang agama, saya buat buku 18 biji lebih tentang agama. Tempat tebal lagi. Dan silakan buka di Youtube, lebih 400 ceramah agama. Dua, saya bukan sasrawan, bukan budayawan. Karena saya keluarganya, keluarga ilmiah aja, serius. Tapi sungguh-sungguh buat pantun, sekarang sudah 55 ribu pantun lebih. Nah, ini karena sungguh-sungguh. Budayawan. Saya bukan musisi. Mana ada saya musisi. Orang belajar terus dari dulu. Tapi karena sungguh-sungguh, saya bisa menciptakan lagu, 15 lagu. Jadi musisi, drummer. Dari nggak bisa, jadi bisa. Karena sungguh-sungguh, dia bisa. Karena TK, saya dewan guru, dan 6. Karena TK, dan 6. Waktu saya dapat dan 6 itu ujian. Ujian kelahi, komite, tihong, kata. Belajar sungguh-sungguh. Tiap malam, tiap pagi. Latihan terus. Datang pengujiannya kemari. Jadi olahragawan, karat TK-nya, budayawan, seniman juga masuk. Akademi sampai profesor juga. Apalagi, musisi juga masuk. Ustadz juga. Multi, multi talenta. Ustadz juga masuk. Iya kan? Apalagi, sekarang dari birokrat juga. Mau semua kan? Kenapa? Sungguh-sungguh. Buat sekolahan, askia. Modal saya buat itu 20 ribu rupiah. Tame kuliah, di kantong 20 ribu. Itu saja untuk mencetak satu rim brosur. Oh, mencetak brosur aja dulu? Nah, hanya brosur. Tapi di PGI, bayi bulan depan. Pegawai pertama, Mahi Helgi. Masih mahasiswa pertanian. Ini pegawai pertama itu. Yang menerima penaltaran. Dibayar nanti bulan depan. Guru-guru pasang nama, dibayar nanti setelah ngajar. Itu tahun berapa, Pak? 88. 86? 88. 88. Oh, 88. Tamat saya kuliah. Sekini, 109 pd-nya. Artinya apa? Dengan sungguh-sungguh. Jadi minat satu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu nasihatnya. Dari sungguh-sungguh itu, kalau kita sungguh-sungguh, akan muncul kreativitas. Akan muncul inovasi. Akan muncul banyak. Karena itu jadinya Allah. Waladina jahadu fina lanah dianu sebulana. Sebulana. Tapi kalau anda sungguh-sungguh, tidak muncul inovasi. Tidak muncul kreativitas. Sungguh-sungguh, muncul. Kalau berikan insight atau ilham. Dengan kesungguhan. Nah, itu kesungguhan. Jadi, sungguh-sungguh. Dalam ibadah sungguh-sungguh. Khusus sholat sungguh-sungguh. Berpuasa, baca Quran, suat malam. Tidur pun sungguh-sungguh. Supaya dapet lama tidur. Sebelum tidur, ke WC, cuci muka, berwudu, sholat dua rakaat, baca doa, tidur, baca doa juga. Sungguh-sungguh. Tidur nyenyak, bangun besok, sungguh-sungguh bangun enak. Segar ya? Olahraga. Sungguh-sungguh. Relax. Saya dengan keluarga. Ini satu minggu wajah jalan. Sungguh-sungguh. Tidak boleh komplain, tidak boleh kecewa, tidak boleh marah. Nikmati sungguh-sungguh kita. Menikmati perjalanan. Cik yang gak bisa dan tidak boleh ikuti kesungguhan ambo. Yaitu, dalam keluarga. Ngombe anak. Nah, itu gak boleh. Jadi, Anak gue sepuluh. Sepuluh ya? Tolong gak usah ipi. Sepuluh ya? Tapi sepuluh kok lah. Pertama, Atamat Amerika. Yang kedua, spesialis dokter gigi dari UI. Yang ketiga, ITB, Atmatan Inggris. Masternya. Yang kampe, IPB. Yang kelima, kelima, S1, ekonomi UI. Kini S2 di Melbourne. Beratamat tinggal di Melbourne. Yang keenam, teknik kimia UI. Yang ketujuh, Kedotor Unan, sedang koas. Yang ke delapan, Psikologi UI, sedang kuliah di Queensland, University of Australia. Yang ke sembilan, aku unik, dalam setahun duanya kuliah aku. Pertama, asitektur UI, pindah ke psikologi UI. Queensland, yang sepuluh, SMA. Insya Allah, UI akutasi rencananya. Ngikut ibu desi. Oh, ya katan sih. Akutasi bari SMA. Itu, itu sungguh-sungguh. Apa? Apa yang kita lakukan untuk melakukan verifikasi, mencetak wartawan yang uji kompetensi lulus, juga bantuan Pak Gubernur. Terima kasih. Ini kerjasama. Jadi bicara itu, ada satu lagi sungguh-sungguh yang tadi lupa, penulis. Kenapa penulis? Penulis ya? Baik buku terus. Baik, terima kasih ini Pak Irwan. Para penonton, kita sudah berbagi banyak dengan Pak Gubernur Sumatera Barat Irwan Prajikno tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat. Tentang apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Bagaimana beda persepsi. Dan apa yang sudah akan diteruskan nanti oleh Gubernur yang akan datang. Karena Pilkada akan memilih Gubernur di antara empat calon. Terserah kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya. Kami mengucapkan terima kasih kembali kepada Pak Irwan Prajikno. Terima kasih juga kepada para penonton dan masyarakat dimanapun berada atas bincang-bincang kita ngobrol santai dengan Pak Irwan Prajikno kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di lain kesempatan.